Jangan sampai pekerjaan, afiliator, dan konten kreator itu hanya didominasi oleh anak-anak muda saja, hanya karena kita tidak mau belajar. Saya seorang oma-oma, saya sudah punya cucu, tapi saya mau belajar. Jadi, karena pekerjaan afiliator itu begitu nikmat, hanya karena kita untuk pulang balik ngomong, saya gaptek, saya gaptek, tidak mau belajar, akhirnya, benar kan? Kita lihat anak-anak muda sekarang penghasilannya, 10 juta, 15 juta, 30 juta satu bulan, ada yang sehari 5 juta, ada yang sehari 10 juta. Karena memang benar, konten kreator dan afiliator itu tidak ada batas penghasilannya. Jadi, teman-teman, ini adalah pekerjaan tanah modal. Meskipun kita laksia, kita tidak boleh menyerah dan menyerahkan peluang ini hanya kepada mereka saja yang muda-muda. Meskipun saya seorang nenek, tapi saya tidak menyerah dan saya menjadi konten kreator dan afiliator dan saya merasakan tingmat ini menjadi konten kreator dan afiliator. Jangan menyerah untuk Anda yang ingin bergabung, ingin belajar, saya mencari perempuan-perempuan di Indonesia yang mau belajar, mau diajarin, mau dikritik, mau diajak maju bersama, dan mau membaca ini sebagai peluang. Ini peluang.